Gue jadi gak sabar untuk merebut mustikas Yon itu dari mereka. Lo kenapa lo nih? Kak Rama. Kak Rama gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Aku sudah diobati oleh Sinta. Kalian berdua kenapa kesini cari aku? Gimana kalau warga-warga ikuti kalian? Ratu. Ratu tenang aja. Gak ada yang mengikuti kami. Maaf, Kak. Tapi aku harus kesini. Karena ada hal penting yang aku harus sampaikan sama kakak. Ada apa, Mie? Tante Ning sih kecewa dan marah besar sama Kak Sinta dan Kak Rama. Tante ingin aku segera menikah dengan Wisnu besok. Kak. Aku bingung aku harus gimana, Kak. Aku gak mau nantinya pernikahan aku dan Wisnu membuat Tante Ning sih kecewa, Kak. Karena aku juga siluman ular. Kamu juga siluman ular, Wisnu. Ia, Rama. Dewi ini adalah adik andung aku. Yang selama ini aku cari-cari. Dan raju juga siluman ular. Dia adalah anak dari pengawal kerajaan aku. Kami bertiga. Dari bangsa yang sama. Aku gak tahu aku harus ngomong apa sekarang. Kalau Mama tahu, Dewi juga siluman ular. Mama pasti hancur. Wih, aku minta tolong sama kamu. Kamu harus hasiakan ini. Tapi Kak, aku gak mau berbohong sama Wisnu, Kak. De, kamu tenang aja ya. Kakak akan bertapa dengan kekuatan mustikasi. Kalian berdua akan menjadi manusia seutohnya. Apa Ratu yakin? Iya, aku sangat yakin, raju. Tapi kalian berdua harus ingat dengan janji kita. Apapun yang terjadi, kalian gak boleh kasih tahu jati diri kalian sebenarnya siapa. Iya, Kak. Aku janji. Siap, Ratu. Aku akan melaksanakan semua perintah. Kamu berharap bahagia. Kemahagian kamu, kebahagiaan kamu juga. Rama dan Sinta sudah pergi dengan sendirinya. Dan sekarang keluarga Rama menjadi hancur. Loni, lu jangan salah tafsir. Kalau Sinta itu masih memiliki mustikasi dan Ramal yang lo tahu, dia masih memiliki kalung jimat itu. Mama, kamu itu kan punya Chris Sangkala. Dan ketika Chris Sangkala sudah menemukan kekuatannya untuk membuat beku manusia secara saat, maka kita langsung mengambil mustikasi on itu. Iya, iya. Gue jadi gak sabar untuk merebut mustikasi on itu dari mereka. lo kenapa lo nih? Lo bisa sakit juga? Enggak. Aku gak mungkin sakit. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan aku hamil. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan aku hamil. Lo hamil? Nggak lucu ya? Maksud lo, lo hamil karena Wisnu? Siapa lagi ya, Ros? Selama ini kan aku yang menggantikan Dewi menjadi istrinya Wisnu. Lo yakin? Kalau sekarang lo lagi hamil? Aku merasakan ini udah lama. Tapi lo nggak usah mimpi ya. Kalau Wisnu itu mau sama lo. Wisnu itu udah tahu lo itu siapa sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga ini anak Wisnu. Udah deh ya. Sekarang lo jangan seperti istri yang sedang tertindas. Diam kamu, Ros. Apapun yang terjadi, anak ini harus diakuin sama ayahnya. Meskipun harus berseberangan jalan. Lo memang perempuan pengkhianat ya. Pengkhianat lo! Sekarang juga lo pergi dari sini. Lo pergi dari sini, lo jangan pernah lagi balik ke rumah ini! Pergi lo! Pergi. Pergi. Pergi lo! Jangan pernah lo lagi balik ke sini! Ini sudah saatnya. Setelah nanti aku bertapa, Dewi dan Raju akan menjadi manusia selamanya. Aku ingin melihat mereka bahagia. Raju menikah dengan Erie. Dewi menikah dengan Wisnu. Istriku, terima kasih banyak atas pengorbanan kamu untuk kebahagiaan keluarga. Terima kasih. Dan apapun yang terjadi, aku menerima kamu apa adanya. dan aku janji. Aku akan menjaga kamu di sini sampai semuanya selesai. Aku janji. Terima kasih, semuanya ku. Terima kasih. 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 Pengantin baru. Selamat ya. Mama masih belum percaya kalau kalian ini sekarang sudah menikah. Selamat ya, sayang. Kalian gak sepantasnya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kalian gak sepantasnya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Pak! Pak! Saya datang ke sini bukan untuk mencari ribut. Saya hanya meminta hak untuk anak saya. Apa maksudmu? Karena saya sedang mengandung anak dari Wislu. Murum Matika Ini enggak mungkin enggak mungkin. Gak mungkin. Kau pasti bohongkan. Ini enggak mungkin! Kamu bohongkan! Ini kenyataannya Wisnu Dan kamu harus bertanggung jawab atas ini semua Ini bukan anak aso Bukan Kamu itu penipu Kamu jalan Pergi kamu dari sini Wisnu Kamu lupa ya Malam pertama kita Saya tidak mau Kamu jadi anggota keluarga saya Tapi anak yang ada di dalam kandungan ini Adalah darah daging dari Wisnu Tante Jadi Tante mau gak mau harus menerima Cucu pertama Tante Tidak 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 Saya tidak mau Tidak Bagaimana Bagaimana Tidak Tidak Bagaimana Tidak 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 Tidak